Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel IndieLight Nah, kemarin di video sebelumnya Saya udah kasih tau ada lampu yang bisa flicker ya Saat ada gerakan Ini lagi tren, saya juga ketemu juga nih Baru-baru ini lagi Di papanama, sebuah papanama Itu lampunya juga keliatan tuh Di kamera gede-gede-gede-gede Kalau yang nggak biasa lihat cahaya lampu Tentunya itu nggak Nggak keliatan ya Tapi itu ada gedip-gedip gini Nah, kenapa bisa terjadi lampu itu flicker Banyak hal yang bisa membuat lampu itu flicker Yang pertama adalah tegangan yang tidak stabil di listrik di tempat itu Yang umum ya Kalau nggak stabil listriknya udah naik turun Itu bisa jadi lampu itu flicker ya Biar kekurangan voltasenya nggak stabil Atau terlalu rendah Itu bisa flicker Yang kedua adalah height dari lampu itu Tidak mencapai 50 atau 60 HZ Dia bisa juga menyebabkan flicker Jadi kalau HZ itu Fungsinya itu kalau 50 HZ Artinya Satu detik Itu 50 lampu itu Menyala bergedip Setelah 50 Kedipan Dalam Satu detik Kalau 60 Jauh lebih bagus Karena dia lebih rapat Dia lebih kedipnya lebih slow Dan kalau lampu yang tidak memiliki kualitas yang baik Tentunya nggak mencapai Misalnya dia mencapai hanya 25 Itu akan tertangkap seperti itu Flicker ya Nah Yang bisa yang ketiga adalah Dari Konstannya Dari driver konstannya Itu yang sudah Termakan usia Jadi bisa jadi Dari konstan drivernya Itu sudah tidak konstan lagi Tidak stabil lagi Dia drivernya kurang Kurang baik Sudah mulai terjadi rusak Atau drivernya menggunakan driver yang murah Itu bisa jadi seperti ini Jadi kalau Anda menggunakan lampu LED yang Harganya murah-murah Ya Anda nggak berkualitas Nah ini lampu yang seperti ini Biasanya terjadi Nah kenapa di hotel Yang kemarin saya kasih itu Lampunya bisa flicker Saat ada gerakan Dugaan saya Lampu itu sudah lama digunakan Di hotel itu Yang kedua Nah Anda lihat lampunya seperti ini ya Ini lampu generasi LED yang Lama Generasi yang lebih lama Nah tentunya sudah Termakan usia juga bisa Jadi kualitasnya kurang baik ya Saat itu kualitasnya kurang baik Membuat lampu itu jadi flicker Nah ada juga di rumah-rumah Kalau Anda Di rumah Anda lihat Kampunya agak flicker Kalau flicker Dan daset Pasti ada ganti kan Kalau ada flickernya dikit Kayak gendut Itu bisa juga jadi Medan elektromagnetik Yang timbul karena Ada Kumparan yang berputar Misalnya yang menimbulkan Elektromagnetik Seperti blender Atau pompa air Itu bisa menyebabkan juga Lampu LED itu flicker Jadi Anda perhatikan Nah kalau Anda beli lampu LED Carilah lampu LED yang berkualitas baik Yang tentunya Dan pemasangannya juga baik Dan jangan satukan juga Jalur instalasi kabelnya Antara stop kontak dengan Lampu Biasa banyak yang masih Satukan itu akan mempengaruhi Saat Istri kita Mungkin atau kita sendiri Sedang blender Daging atau juice Ya kemudian lampunya itu jadi flicker Tentunya itu akan membuat Umur lampu itu juga menjadi lebih pendek Demikian guys informasi dari saya Seperti lampu LED flicker Semoga bermanfaat bagi Anda Jika Anda suka dengan video ini Tekan like Saat keteman Anda yang membutuhkan Dan jangan lupa Subscribe channel Indie Light Agar Anda tidak ketinggalan Informasi-informasi Seperti lampu LED yang lainnya Terima kasih Salam Indie Light Selamat menikmati